Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini Channel yang menghadirkan review tempat-tempat wisata, kuliner, dan ajaran Pada video ini, kita akan melihat tempat wisata Jakarta yang dulu ramai Sekarang lebih ramai lagi, karena sudah semakin rapi, bersih, dan indah Di mana lagi kalau bukan di Batavia, Jakarta Atau dulu lebih dikenal sebagai kota tua Jakarta Sesuai yang dikatakan Bapak Anies Baswedan, maju kotanya, bahagia warganya Sore ini semakin padat pengunjung ya teman-teman Sambil melihat aktivitas dan acara apa saja di Batavia Mari kita simak sedikit tentang biografi Bapak Anies Baswedan Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video Namun sebelum mengetahui biografi Bapak Anies Baswedan Kita akan melakukan tarik nafas dan kemudian keluarkan Oke, mulai kita tarik nafas dulu Keluarkan Nah, sudah tenang Baik, kita akan kenalan dengan Bapak Anies Baswedan Karena tak kenal maka tak sayang Tadi kan kita sudah tarik nafas dan keluarin nafas nih Mudah-mudahan Yang tidak suka sama Bapak Anies Ya, tidak cepat terpanjang emosinya gitu loh teman-teman Oke, kita mulai membacakan atau mendengarkan biografi Bapak Anies secara singkat Kalau kurang nanti teman-teman bisa ditambahkan di kolom komentar Ataupun mau dibenahi Ataupun ada yang salah Tulis juga di kolom komentar ya teman-teman Oke Anies Baswedan Nama lengkap beliau adalah Anies Rosit Baswedan SE M PP Dan PHD Beliau dikenal sebagai penjatuh Indonesia Mengajar Leher di Kuningan Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969 Menjabat sebagai gubernur DKI pada Oktober 2017 Sebelumnya beliau juga pernah menjabat Menteri Pendidikan Kebudayaan Indonesia Pada masa Presiden Joko Widodo selama kurang lebih 2 tahun Dan Di bidang akademis Beliau juga menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina yang kedua Oke Lanjut ke masa muda beliau Pada tahun 1987 Saat di bangku sekolah menengah pertama Beliau terpilih Untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS Dan tinggal selama Setahun di Milwaukee Wisconsin Amerika Di masa SMP ini Beliau berperan di bidang jurnalistik Di TVRI Dan mendapat peran sebagai Pewawancara Tetap Tokoh-tokoh nasional Mantap kan bro SMA Mendapat Peran Memawancara Tokoh-tokoh nasional Kita Apa bro Kita masih Bisa Ngapain Atau Paling Ya Masih jadi beban keluarga ya bro Oke lanjut Di jenjang perguran tinggi Beliau Masuk Di fakultas ekonomi UGM Dan aktif dalam organisasi himpunan mahasiswa Islam Dan Selama di UGM Beliau menjabat menjadi ketua senat mahasiswa Di masa kepemimpinannya Beliau memulai gebrakan Atau gerakan berbasis riset Yaitu di sebuah tanggapan atas Tereksposnya kasus badan penyang Dan pemasaran cengkeh Di tahun 1993 Bapak Anies Baswedan Mendapat beasiswa Ke Japan Airlines Foundation Dan di tahun 1997 Beliau menyelesaikan gelar masternya Dalam bidang Keamanan internasional Dan kebijakan ekonomi Di School of Public Affairs Universitas Maryland Oke itu ya teman-teman Mudah-mudahan Dengan sedikit kita mengetahui Tentang Bapak Anies Baswedan Kita jadi tahu ya Beliau itu adalah sosok Seperti apa Dan bagaimana Yang dilakukan beliau Sewaktu dulu-dulu itu ya teman-teman Mudah-mudahan dengan ini Kita bisa lebih Kenal beliau Lebih Lebih suka Dan Apapun yang terjadi Kita harus Tabayun Mengetahui Sesuatu Dengan Bertanya Tanpa Memandang Hal yang Buruk dulu ya Kita harus Tanya-tanya Terus Sampai Mengetahui Hal Kebenarannya Jangan Kita Mengetahuinya Asal dari media-media Yang Tidak bisa Dipertanggungjawabkan Sumbernya Sebenarnya Mau saya tambahkan lagi Tentang Kinerja Bapak Anies Baswedan Mungkin teman-teman Bisa Menambahkan Kinerja Bapak Anies Baswedan Di kolom komentar ya Oke Sekian video kali ini Kita Berjumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih